Pemirsa ke sana, kaum Samud telah dibinasakan Allah SWT karena kekufurannya. Sementara Nabi Soleh sendiri dan sejumlah kaumnya yang beriman kemudian berhijrah ke kawasan Hadramaut, Yaman hingga wafatnya. Dari wilayah inilah Wali Songo dan para Habib berasal. Hijrahnya Nabi Soleh alaih salam ke kawasan Hadramaut, Yaman ini dalam sebuah versi kemudian dikaitkan dengan penamaan daerah Hadramaut. Yaitu dari kata hadorah atau datang dan maut atau mati. Artinya Nabi Soleh alaih salam datang dan tak lama kemudian wafat di wilayah ini. Berdasarkan fakta sejarah yang dituturkan Al-Quran dan dikuatkan oleh sejumlah riwayat ini, makam Nabi Soleh berada di Hadramaut. Sebuah tempat terpencil yang sulit dijangkau kendaraan bernama Lembah Sur. Lembah Sur inilah yang diyakini sebagai lokasi makam Nabi Soleh alaih salam. Tempat terpencil yang sulit dijangkau dengan kendaraan, sekitar 100 km dari kota Seiyun. Kawasan yang cukup terjal dan tak mudah ditempuh. Alam yang gersang ditambah dengan hujan yang terjadi secara tiba-tiba, terkadang mengakibatkan jejak jalanan kerap hilang tersapu air, sehingga rute perjalanan berubah. Di kawasan Asnaf di Lembah Sur. Di kaki bukit inilah Nabi Soleh alaih salam dimakamkan, dan di sekitar kawasan ini pula diperkirakan tempat hijrannya Nabi Soleh dari hijar Arab Saudi, bersama sisa-sisa kaum Samud yang beriman kepada Allah SWT dan menetap hingga wafatnya. Makamnya yang panjang menggambarkan perawakan Nabi Soleh yang tinggi besar, mirip seperti gambaran kaum Samud yang dilukiskan oleh Al-Quran, sebuah kaum yang memiliki tubuh besar dan kuat. Wallahu'alam. Memang ada sumber lain yang menyebutkan makam Nabi Soleh ada di Palestina, dan ada yang menyebut di Makkah. Merujuk pada tafsir Al-Alus, bahwa Nabi Soleh bersama 4.000 kaumnya berhijrah dari kawasan Al-Hijar Arab Saudi menuju Hadramaut. Pertanyaannya, mengapa Nabi Soleh memilih Hadramaut sebagai tempat hijrahnya? Alasannya karena Hadramaut, Yaman merupakan tempat leluhur kaum Samud, yaitu kaum Ad, umat Nabi Hud. Oleh karena itu, Nabi Soleh dan pengikutnya yang beriman, masih memiliki ikatan nasab dan emosi dengan mereka. Maka tak heran jika makam Nabi Soleh berada di tempat ini. Sungguh anugerah tersendiri bagi lembah Hadramaut dan penduduknya yang menjadi tujuan hijrah para utusan Allah SWT. Menjadi tujuan hijrahnya Nabi Soleh alaih salam dan pengikutnya. Sebelumnya, di wilayah Hadramaut pula, Nabi Hud alaih salam dan pengikutnya berhijrah setelah Allah mengazab negerinya. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri sempat terfikir untuk hijrah ke negeri Yaman, sebelum akhirnya mendapat petunjuk Allah untuk hijrah ke Madinah dalam menegakkan syiar Islam. Negeri yang penduduknya dipuji Rasulullah SAW sebagai masyarakat yang lembut dan mudah menerima iman. Al-iman yaman wal hikmatu yaman. Iman ada di hati masyarakat Yaman dan hikmah ada pada mereka. Itu sebabnya, Rasulullah SAW berdoa untuk penduduk negeri ini. Allahumma barik fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah syam kami dan yaman kami. Sejarah mencatat, penduduk Yaman kemudian menjadi pelindung dan pembela Rasulullah SAW yang gigih. Itu sebabnya, kekawasan Hadramaut Yaman ini pula, cucu Rasulullah, Imam Muhajir berhijrah dari Bashar, Irak. Dan benar saja, penduduk Yaman dan Hadramaut begitu lapang dada menerima cucu Rasulullah SAW ini. Hidrah inilah yang kemudian mengubah peta Hadramaut menjadi kawasan religi dan ilmu pengetahuan. Dan berkat dukungan masyarakat Hadramaut, dari tempat ini pula kemudian dakwah Islam mampu menembus India dan kawasan Asia Tenggara. Dari Hadramaut ini pula, jikal bakal penyebaran Islam yang dilakukan oleh jurudakwah Tanah Jawa yang dikenal dengan Wali Songo. Pemirsa kesana, Nabi Saleh alaihissalam adalah salah satu dari empat utusan Allah dari bangsa Arab dan diutus kepada mereka. Tiga lainnya adalah Nabi Hud alaihissalam, Nabi Shu'aib dan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Nabi Saleh lahir dari keluarga besar kaum Samud di daerah Hizr, Utara Arabia. Di lingkungan kaumnya, beliau tumbuh menjadi sosok yang jujur dan pandai. Karena wataknya inilah, kaum Samud berharap kelak ia akan menjadi tokoh yang bisa mengayomi kaumnya. Namun kehidupan kaum Samud yang dikaruniai Allah, kekuatan tubuh dan keahlian mendirikan bangunan rumah dan istana di Gunung Batu, membuat mereka terpedaya hingga kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi inilah yang mengubah jalan hidup Saleh alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala pun memutus Saleh alaihissalam untuk menyeru kaumnya, beriman kepada Allah dan bersyukur atas karunia yang dilimpahkan Allah kepada mereka. Kisah kaum Samud itu sebenarnya mirip dengan kaum Ad. Kemiripannya adalah Allah mengkaruniakan mereka tubuh yang kuat. Mereka dikaruniakan kemampuan membangun istana tinggi Gunung Batu. Namun sikap kaum Samud sama dengan kaum Ad. Mereka tidak mau belajar atas apa yang menimpa kaum Ad. Mereka kufur, sehingga Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam, di mana Nabi Saleh berasal dari kaumnya sendiri dan dari kalangan terpandang. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpah dan telah diberikan kepada mereka. Akan tetapi kaumnya mengejek Nabi Saleh, sama seperti kaum Ad yang mengingkari Nabi Hud alaihissalam. Bahkan mereka menyebut Nabi Saleh sebagai seorang yang terkena sihir, na'uzubillah mizalib. Namun begitu Nabi Saleh alaihissalam tetap teguh, bersabar, dan tetap menyampaikan amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pembesar kaum Samud kemudian berkumpul, berfikir keras mencari cara untuk menghentikan Nabi Saleh. Mereka pun kemudian mendatangi Nabi Saleh dan mengatakan, Wahai Saleh, jika kamu benar-benar seorang Nabi, maka buktikan. Kalau kau bisa, keluarkan dari batu besar itu seekor ontah besar, besarnya seperti kapasitas minumnya seluruh kaum Samud, warnanya merah, tengah hamil 10 bulan dan hampir melahirkan. Mereka mengira apa yang mereka minta itu, pasti mustahil Nabi Saleh bisa mewujudkannya. Kemudian Nabi Saleh menuju batu besar, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba batu itu bergetar dan terbelah, dan keluarlah seekor ontah besar, berwarna merah dan hampir melahirkan, seperti yang mereka inginkan. Kaum Samud terperanjat, kaget. Nabi Saleh kemudian berkata kepada kaumnya, jangan sakiti ontah ini, biarkan dia mencari makanan dan minuman di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena besar jatah minum ontah ini sama dengan seluruh kaum Samud, maka Nabi Saleh sepakat, bahwa jatah minum penduduk Samud harus dibagi dua dengan untah, sehari untuk untah, dan sehari kemudian untuk penduduk. Kaum Samud tetap ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun Allah telah menampakkan muzizat, melalui Nabi Saleh alaihissalam. Hingga untah melahirkan, maka pembesar kaum Samud berkumpul, mencari cara lain menghentikan dakwah Nabi Saleh. Maka muncul ide untuk membunuh untah Nabi Saleh, tapi mereka tidak berani membunuh sendiri, karena sudah berjanji pada Nabi Saleh. Maka dengan licik penduduk Samud membunuh untah dan anaknya, para pembunuh berdatangan, mengambil daging untuk dimakan. Nabi Saleh terkejut, karena aturan sudah dilanggar, Nabi Saleh datang dan mengatakan, Wahai kaumku, kalian sudah aku peringatkan. Dengan terbunuhnya untah ini, maka azab Allah akan segera datang. Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan azabnya dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung tiga hari, wajah mereka menguning, lalu memerah, dan hari ketiga wajah mereka menghitam, azab kedua lebih besar, diawali dengan hujan batu yang menimpa para pembunuh untah Nabi Saleh hingga tewas. Lalu azab yang lebih dahsyat lagi, adalah satu teriakan malaikat yang menggetarkan kaum Samud, hingga akhirnya mereka binasa. Jejak kaum Samud yang diminasakan Allah subhanahu wa ta'ala hingga kini tetap lestari. Rumah-rumah yang diukir di gunung-gunung batu menjadi pelajaran berharga bagi kaum-kaum setelahnya, hingga umat Muhammad s.a.w. alaih wassalam. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah